Hai baking lover, welcome back to my channel Nah di video kali ini aku mau berbagi resep Cara membuat kue tambang Atau kue untir-untir cukup dengan menggunakan 2 putir telur Yang hasilnya super nyah banget ya mams Oke mams sebelum aku lanjut ke videonya Kalian jangan lupa untuk subscribe Like, comment, and share Aktifin juga lonceng notifikasinya ya Cara membuat kue tambang atau kue untir-untir Bahan-bahan yang aku gunakan Oke untuk bahan yang pertama yang aku gunakan Ada 2 putir telur Kemudian tambahkan dengan 8 sendok makan gula 1.4 sendok teh vanili 1.4 sendok teh garam Setengah sendok teh baking powder Aduh dan campur rata terlebih dahulu Untuk bahan adonan telur Sampai gula larut Dan untuk bahan selanjutnya Tambahkan 100 gram margarin Atau mentega Sampai jumpa di video selanjutnya Kemudian tambahkan 500 gram tepung terigu Nah ini aku pakai tepung terigu segitiga biru Aduh dan campur rata lagi adonannya ya mams Dan untuk bahan yang terakhir Tambahkan 100 ml santan Campur rata semua bahan adonan Lanjut ulenin adonannya Sampai kalis Dengan menggunakan tangan Nah pastikan tangan sudah dicuci bersih Terima kasih telah menonton Nah seperti ini Hasil adonannya Sekarang sudah kalis Dan untuk langkah selanjutnya Ambil secukupnya adonan Kemudian pipihkan dengan menggunakan rolling pin Nah usahakan untuk tingkat ketebalan adonannya ini sama ya mams Untuk lebar dan panjangnya juga sama Kemudian potong adonannya bentuk memanjang seperti ini Kemudian ambil satu potong adonan Untir adonannya ke kanan dan ke kiri Setelah itu satukan adonannya Nah nanti akan membentuk bentuk tambang dengan sendirinya ya mams Nah seperti ini Untuk bagian ujungnya bisa direkatkan Supaya tidak mudah terbuka ya mams Oke lakukan hal yang sama sampai selesai Nah seperti ini ya mams Hasil adonan kue tambang Yang sudah dibentuk dan siap untuk digoreng Dan untuk langkah selanjutnya Panaskan minyak goreng Kemudian goreng adonan kue tambang Sampai berwarna kuning kecoklatan Dengan menggunakan api yang sedang cenderung kekecil Nah sekarang kue tambang atau kue untir-untir sudah berwarna kuning kecoklatan Itu tandanya sudah matang Angkat dan tiriskan ya mams Nah seperti ini hasil kue tambang atau kue untir-untir Yang sudah matang Dan untuk langkah yang terakhir aku coba review ya mams Hasil dalam dari kue tambang atau kue untir-untir Nah seperti inilah hasil dari kue tambang atau kue untir-untir Super renyah banget Dan anti gagal ya mams Oke mam sama disini dulu ya video kali ini Thanks for watching and see you next video Bye bye